Sebelum saya menceritakan kepada Mahaburu, saya akan membahasakan beberapa kata. Saya ingin membahasakan sumpah sejujurnya, biar semuanya sejujurnya tahu. Sumpah sejujurnya, sejujurnya tahu. Saya ingin membahasakan sumpah sejujurnya tahu. Jadi dari dua sumpah Mahaburu ini kita sudah tahu, Mahaburu itu sangat-sangat-sangat berpilas asli. Semuanya sudah tahu kan, kita punya sejujurnya, sampai bersumpah. Kemudian Mahaburu juga berdoa, semuanya yang memohon pemberkatan, Sucun berdoa, memohon kepada semua Buddha, Bodhisattva, supaya memenuhi permohonan kita, supaya permohonan kita itu terkabul. Dari sumpah Sucun ini, Sucun ada tulis di buku yang ke-206, bahasa Mandarin-nya, Chaujita Bali. Itu kekuatan Dharma yang super, Kewali ya, kekuatan Dharma yang mahasuper. Jadi ada cerita begini, Sucun di negeri barat sana ada murid, bulek, yang bulek, bukan yang cukup jenis yang bulek. Ada seorang murid, dia lagi bersadana. Waktu dia bersadana, dia mendapat petunjuk atau dirasa bahwa di keluarganya akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Kemudian ternyata, kakeknya, kakeknya yang sudah berumur 80-an terjatuh. Biasanya orang tua itu sangat pantang jatuh. Apalagi kalau yang seceh itu ya, biasanya perempuan itu tulangnya itu lebih rapuh daripada yang laki-laki. Kakek ini, kakeknya seceh ini, yang bulek ini, kakeknya juga bulek. Nah, jatuh. Dan tulang lehernya itu, tulang lehernya itu patah. Dan segera dilarikan ke rumah sakit. Walaupun sujun jangan menghalasasi siap membantu, tapi sujun juga ngomong, kalau sakit harus ke dokter. Dan keluarganya ini memberitahukan kepada si jenis. Si jenis yang diingat yang pertama, segera menulis surat ke sujun. Mohon jasri. Itu yang pertama. Ya. Setelah surat dikirim, bagaimana cara sujun menjasi surat-surat? Setiap hari, berikat-ikat, bertumbuk-tumbuk, berpeti-peti, surat sampai ke syakil. Ke jenis Omyen. Itu begitu banyaknya, gak mungkin. Terus terang, semuanya, kiranya sujun semua yang baca semua. Ini gak mungkin. Sujun hanya, sujun hanya ya, membaca yang penting-penting saja. Jadi setiap hari sujun, setiap hari sujun ya, dari tempat tinggalnya di Aramanan, Aramananisam mau ke jenis Omyen, sujun setiap hari, selalu melakukan pemberkatan jarak jauh. Ini judulnya, kekong, kekong, ya bukan jasri. Jarak pemberkatan, pemberkatan jarak jauh. Jadi semua surat-surat yang masuk sujun jasri. Jadi, karena dari jasri-nya itu, kakeknya murid, sujun ini, padahal, ada kejadian yang sangat bahaya. Setelah itu dioperasi, memasang pen di pulang lehernya itu, diketemukan ada tumor di pembuluh darah. Jadi kalau darahnya naik, ya darahnya naik, waktu operasinya itu sangat bahaya, bisa meninggal. Ternyata karena sujun punya jasri itu ya, terselamatkan. Nah ini, adalah contoh ya, contoh cerita yang membuktikan, semua mak sujun itu mahalawilasasi. Kalau kita, kalau kita ada apa-apa, teringat itu segera. Mohon sama sujun, bukan wajib ke kelihatan mana-mana, apa, hidacangsi. Ya, pertama itu mohon kepada mahamdulul. Amin of all.